Hai gimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja Amin Oke pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua yaitu bagaimana sih cara mengatasi aplikasi drama box ini jika kalian di dalam YouTube mengalami error tidak bisa digunakan keluar sendiri tidak bisa login atau masalah yang lainnya yang ada pada aplikasi drama box ini oleh karena itu disini saya akan memberikan tutorial tipsnya namun sebelum termasuk ke tutorial atau tipsnya jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini like yang suka dengan videonya dan share share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pajak kiri atas agar kalian mendapatkan update yang terbaru dari saya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah jadinya disini langkah yang pertama yang kalian itu bisa lakukan itu kalian tuh coba cek koneksi internet kalian pastikan koneksi internet kalian tuh stabil dan tidak ada gangguan pada jaringan internet kalian jika kalian menggunakan wifi pastikan wifi yang kalian gunakan tersebut tidak banyak akses agar agar nanti sinyalnya itu tidak terganggu ya dan menyebabkan kalian tuh bermasalah menggunakan aplikasi drama box ini kemudian disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan itu kalian tinggal klik dan tahan pada aplikasi drama box seperti ini kemudian disinilah langkah yang selanjutnya kalian kalian tuh tinggal klik saja info aplikasi kemudian disini kalian akan dibawa ketampilan info aplikasi seperti ini nah langkah selanjutnya yaitu disini kalian bisa gulir ke bawah di sini ada pilihan yaitu penggunaan penyimpanan dan di fitur penggunaan penyimpanan ini kalian bisa lihat di paling bawah ada fitur hapus change yang dimana C sini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi drama box yang dimana sampai ini dapat mengganggu kinerja kalian saat menggunakan aplikasi drama box ini ya oleh karena itu disini kalian tuh bisa klik hapus change ya seperti ini kemudian disini kita keluar langkah selanjutnya itu kalian tinggal klik saja paksa berhenti pada aplikasi drama box ini tujuannya apa tujuannya agar sistem yang ada dalam aplikasi drama box ini kembali normal seperti awal nah kemudian disini langkah yang selanjutnya kalian bisa lakukan itu kalian tinggal keluar dan masuk ke dalam playstore bagi kalian pengguna Android jika kalian pengguna iOS kalian tinggal masuk capstore sini kalian tinggal ketikan saja aplikasi drama boxnya ya oke nah seperti ini nah disini kalian usahakan sudah mengupdate atau memperbarui aplikasi drama box ini ke versi terbaru tujuannya agar kalian tuh mendapatkan fitur-fitur terbaru yang dapat menunjang kinerja kalian saat menggunakan aplikasi drama box ini namun disini jika kalian tuh masih saja bermasalah kalian tinggal gulir ke bawah sini ada pilihan yaitu dukungan aplikasi yang dimana disini ada email dari aplikasi drama box ini yaitu email dari developernya yaitu dramaboxbusiness.gmail.com jadinya kalian tuh bisa mengirimkan pesan email yang bersih tau masalah kalian ke alamat email yang sudah diberikan oleh pihak developer atau pihak pengembangnya nanti kalian akan dibantu untuk menyelesaikan masalah oleh pihak developer atau pihak pengembangnya ya oke nah mungkin sekian beberapa tips atau tutorial yang saya bisa share kepada teman-teman semoga tutorial tips yang bermanfaat jika tutorial tips yang bermanfaat share ke teman-teman kalian semua sampai jumpa di video selanjutnya dan bye